Intro Sasaran BSU sebesar 600 ribu rupiah adalah pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta rupiah yang jumlahnya mencapai 16 juta orang. Total pemerintah menganggarkan 9,6 triliun rupiah untuk program bantuan subsidi upah. Ombudsman mengkritik program bantuan subsidi upah karena hanya untuk pekerja formal serta peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal menurut ombudsman pekerja informal paling terdampak kenaikan harga BBM. Yang saya rasa paling terdampak justru adalah pekerja-pekerja informal. Nah sejauh mana kemudian kita tentu berharap makin lama di tataran kebijakan soal bantuan subsidi upah ini makin inklusif, makin mencakup kepesertaan dan juga perluasan akses bantuan sehingga bantalan sosial ekonomi itu bisa kita siapkan sekaligus tidak menimbulkan ketimpangan pendapatan. Pendapatan antara mereka sebagai penerima manfaat yaitu pekerja formal peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan mereka yang tidak mendapatkan itu. Hanya pekerja sektor formal saja yang mendapat bantuan subsidi upah menurut Anda? Ya Mbak Sindi, saya mulai dari pandangan dasar dulu bahwa tugas utama pemerintah itu kan adalah mengadministrasikan keadilan dan tugas ombudsman itu adalah mengawasi agar tidak terjadi maladministrasi atas keadilan, baik yang terkait dengan keadilan pada tataran kebijakan maupun pada implementasi di tataran tatak lola. Inilah titik tolak pandangan ombudsman kenapa kemudian kami memberikan catatan atas kebijakan maupun tatak lola atau pelaksanaan dari bantuan subsidi upah yang tahun ini sudah memasuki putaran ketiga sejak tahun 2020 gitu ya dimana memang cakupan kepesertaannya itu masih kita anggap itu belum inklusif padahal kalau kita bicara keadilan itu adalah kepada siapa yang berhak atau kalau kasus terkenaikan BBM itu kepada siapa yang paling terdampak itu justru kita... Pak Robert, artinya sudahkah bantuan subsidi upah yang dibagikan pemerintah kepada pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah memenuhi rasa keadilan itu? Ombudsman memandang masih belum karena pemerintah memang masih bermain pada wilayah aman dimana dengan basis pengenaan atau penerima manfaatnya itu adalah pada para pekerja formal yang terdaftar pada BPJS Ketera Kerjaan atau BPJM Sostek itu itu membuat data lebih clear and clean bagi pemerintah satu, kemudian kedua mungkin juga untuk memberikan apresiasi bagi perusahaan ataupun pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketera Kerjaan Sostek gitu ya tetapi diselainkan kita semua tahu dampak dari kenaikan harga BBM maupun juga bicara keadilan atas hak itu tentu bukan semata pada mereka yang 3,5 juta ke bawah atau yang mendapatkan gaji UMP ke bawah kalau kita kembali ke filosofi dari BSU itu kan bantuan atau subsidi dari negara kepada mereka yang upahnya tidak mencukupi agar kemudian dia punya daya beli yang kira-kira rapat dan banyak memadai gitu kan dan kalau kita melihat bahwa mereka yang terkena dampak dari BBM ini ini tentu tidak saja pekerja formal atau pekerja apalagi yang hanya sekedar terdaftar di BPJS Ketera Kerjaan gitu ya dimana kemudian pasti konsumsi agregat mereka, daya beli mereka, upah riil mereka itu kemudian pasti akan terpengaruhi coba kita lihat bisa saja dasarnya Mbak Sindi dan Mbak Dita ya total jumlah pekerja Indonesia hari ini sekitar 93 atau 94 juta kurang lebih dan yang tercakup dalam kepesertaan Jam Sostek atau BPJS Ketera Kerjaan ini kan ini baru sekitar 33 persen gitu artinya masih cukup banyak mereka yang belum terlindungi saya tahu memang kita harus terus mendorong mereka agar kemudian terlindungi diperdaftar oleh BPJS Jam Sostek tapi jangan lupa bahwa bahkan pekerja formal pun yang tidak terlindungi sebagai sepertah BPJS Jam Sostek itu kan pangkal kesalahannya bukan pada pekerjanya tetapi pada pemberi kerja tapi Pak Robert kan tadi disebutkan ada PKH yang disiapkan kemudian ada bantuan untuk UKM untuk nelayan, ojek online juga mendapat bantuan artinya mereka tidak tercover oleh BPJS bukan pekerja sektor formal tetap diberikan bantuan oleh pemerintah ya kalau kita melihat tiga jenis bantuan sosial yang terakhir ya ada BLT dari Kementerian Sosial ada subsidi dari DPU atau DAU dari pemerintah daerah itu kan jumlah kalau DAU ini sedikit sekali mbak 2, sekian triliun itu itu juga kita perlu bicara ya saya sebetulnya mendalami pemerintahan daerah ini juga dengan asumsi bahwa ini akan berjalan lancar ya karena begini pemerintah mengalokasikan 2, sekian triliun kepada pemerintah daerah yang itu diharapkan PEMDA kemudian akan melakukan earmarking akan mematok dana itu dan kemudian disalurkan pertanyaan sekarang adalah ini sudah menjelang akhir tahun fiscal 2022 perubahan-perubahan anggaran itu bukan satu yang gampang padahal pemerintah menargetkan bulan Oktober, November itu sudah mulai dikucurkan kepada nelayan jadi saya sih terserang tidak terlalu berharap pada alokasi dana transfer umum jadi jumlannya tidak sebesar dari jumlah bantuan subsidi upah 1. tidak terlalu besar 2. administrasi di pemerintah daerah itu susah sekali mbak itu kita sudah tahu 20 tahun di bidang ini jadi bukan hal yang gampang apalagi kalau kemudian pengawasan dari pemerintah pusat kementerian keuangan dan kementerian dan lebih itu tidak kuat membuat kemudian alokasi 2, sekian triliun tadi belum tentu benar akan dialokasikan di bulan Oktober atau November ke depan yang juga Anda artikan tidak bisa membantu mereka yang terdampak kenaikan harga BPM ini bisa menutupi kebutuhannya ya Pak Robert saya sebenarnya lebih bersadar pada BSU ini untuk para pekerja terutama adalah pekerja-pekerja informal yang hari ini kita semua tahu juga tidak semua mereka itu mendapat perlindungan atau menjadi peserta dari BPJ sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya